Inilah 41,5% kosa kata Al-Quran Ayo belajar Baina Yadai artinya di hadapan atau di depan Contohnya Kemudian Baina Aidi artinya sama di depan atau di hadapan Contohnya Dalam surah Al-Baqarah 255 Kemudian Khalfa artinya di belakang atau mengikuti Contohnya Al-Baqarah 66 Kemudian Amamah artinya di depan Contohnya Di depannya Dalam surah Al-Qiyamah ayat 5 Kemudian Waro'ah artinya di belakang Contohnya Al-Baqarah 91 Waro'ah artinya di belakang Terima kasih Semoga bermanfaat Selamat menikmati